Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Bunda Adi Belajar Channel 1 Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan atau yang disebut dengan rasio Simak videonya sampai selesai ya adik-adik Oke adik-adik, yang pertama kita belajar tentang pengertian perbandingan Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai perbandingan antara dua besaran yang berbeda Misalnya, tinggi Arif dua kali tinggi Budi Berat Anton dua kali berat Imron dan sebagainya Agar lebih jelas, kita perhatikan contoh di bawah ini ya teman-teman Perbandingan, Yanti dan Yuli adalah dua bersaudara Umur Yanti 12 tahun dan umur Yuli 8 tahun Perbandingan umur Yanti dan umur Yuli dapat diperoleh dengan cara menghitung hasil bagi kedua umur anak tersebut Yaitu 12 dibanding 8, kalau disederhanakan 3 banding 2 Oke adik-adik, itu adalah pengertian dari perbandingan Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal ya adik-adik Contoh soal pertama adalah Di dalam ruang kelas 6 SD, terdapat 15 siswa perempuan dan 25 siswa laki-laki Berapakah perbandingan antara banyak siswa perempuan dan laki-laki? Oke adik-adik, cara jawabnya adalah kita tulis dulu Banyak siswa perempuan sama dengan 15 anak Banyak siswa laki-laki sama dengan 25 anak Kita tulis ya, siswa perempuan dibanding siswa laki-laki Sama dengan siswa perempuannya 15, siswa laki-lakinya 25 15 banding 25 Kita sederhanakan 15 dibagi 5, 3 25 dibagi 5, 5 Jadi, 3 banding 5 Jadi, perbandingan siswa perempuan dan siswa laki-laki di kelas 6 SD adalah 3 banding 5 Contoh yang kedua adalah Perbandingan uang tabungan nyanti dan nyuli adalah 3 banding 5 Jika uang tabungan nyanti 75 ribu, berapakah jumlah uang tabungan nyuli? Oke adik-adik, ini gampang sekali ya adik-adik Kita tulis dulu Tabungan nyanti banding tabungan nyuli sama dengan 3 banding 5 Tabungan nyanti, berapa tadi? 75 ribu Jadi, kita cari tabungan nyuli Tabungan nyuli sama dengan 5 per 3 kali 75 ribu Kenapa bisa 5 per 3 adik-adik? Karena 3 itu untuk tabungan nyanti Jadi, 5 itu untuk tabungan nyuli Terus, kita kan sekarang carinya tabungan nyuli Jadinya 5-nya di atas 5 per 3 kali 75 ribu Yuk, kita kerjakan bersama-sama 5 per 3 kali 75 ribu 75 ribu dibagi 3 bisa menjadi 25 ribu Jadi, 5 dikali 25 ribu 5 kali 25 ribu sama dengan 125 ribu Jadi, tabungan nyuli itu sebanyak 125 ribu Bagaimana adik-adik? Apa sudah paham dengan contoh-contoh di atas? Jangan lupa kalian latihan soal terus ya adik-adik Untuk mengasah otak kita Agar kita cepat paham untuk pelajaran matematika Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari bunda Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!